Pada saat live IG Bossman minggu lalu, ada beberapa hater mengatakan dengan menulis di komen Fuck Bossman, memaki dan menghardik, tapi kita mah gak baperan, seru-seru aja. Di sisi lain, banyak sahabat yang gerah. Di sini kita harus meluruskan, dunia politik memang kental dengan istilah propaganda. Propaganda tujuannya adalah merubah mindset untuk melindungi kepentingan pejabat. Penting untuk merubah banyak mindset agar menyetujui tindakan mereka. Kalau ada yang tidak menyetujui, maka terbaik adalah dengan membuat mereka yang idenya berbeda tersebut dibenci. Kebencian itu sesungguhnya tidak ada, kebencian itu harus ditanam. Ketakutan juga sama, tidak ada. Ketakutan itu harus ditanam. Itulah senjata buzzer, kebencian dan membuat ketakutan. Itulah tugas pelaksana propaganda yang dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menamakan dirinya buzzer rupiah. Yaitu mereka yang dibayar oleh pejabat untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Tugas utama buzzer, sekali lagi, adalah mendengungkan kejelekan orang yang mengkritik tanpa solusi, tanpa niat memperbaiki. Sementara kaum Newman jelas, niatnya memperbaiki bangsa yang utama. Gayanya nyeleneh, tujuannya untuk mendapat perhatian. Sekali lagi, nyeleneh, lucu, koplak, tajam kalimatnya, tujuannya satu, agar dapat perhatian. Tapi, kalau mental pejabatnya tipis, ketakutan, insecure karena jabatannya takut hilang, telinga tipis, emosi tak bisa jaga dan tidak dewasa, kritik segar bersolusi dikirimkan para new minder, bikin hidup pejabat gelisah dan sengsara. Makanya panik mereka. Ditugaskanlah pasukan buzzer yang jumlahnya 20 ribuan untuk menjadi pelindungnya. Begitulah kalau pejabat, terdiri dari orang-orang yang tidak beriman, berlindungnya pakai buzzer, bukan pada Allah, menanamkan kebencian itu program mematikan lawan politik. Ada sih sebenarnya dalam buku putih propaganda yang banyak diajarkan di akademi-akademi militer. Newmind itu sering mengkritik, namun selalu memberikan solusi. Lalu, kesannya anti-pemerintahan secara keseluruhan. Padahal hanya anti pada dua orang pejabat doang. Karena dikesankan Newmind saat ini anti-pemerintah, maka Newmind harus dipudarkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah penggemar pejabat penguasa saat ini yang kebanyakan berciri-ciri, yaitu minoritas orang tajir beragama minoritas. Nah, kalimatnya ya, maaf kurang ajar ya, tapi saya nggak mau bahasa basi. Atau yang mayoritas latar belakangnya namun terkena propaganda yang akhirnya tidak menyukai sisi seberang yang di framing jualan agama ke Arab-arapan plus dibungkus budaya Arab. Maaf, sekali lagi, kalimat Bosman ini kali ini vulgar. Daripada basa basi, mendem-mendem, mau realitanya gitu. Jadi, begitu berhasil menggiring opini yang menganggap Bosman anti-pemerintah, maka otak bawah sadar banyak orang digiring lagi oleh Bazar. Dijeneralisir. Bosman itu oposisi, pendukung kadrun, dan pendukung partai kalah perang, Demokrat dan PKS. Cara kerja Bazar menggiring opini masyarakat memang begitu dan berhasil. Hingga saat ini membelah bangsa Indonesia menjadi dua. Sangat berhasil. Namun efeknya sekali lagi, membuat bangsa ini terus aja banyak konflik. Kalau Bosman mengajak diskusi yang beda pemahaman bernegara, tidak membuat belah negara ini jadi dua. Old mind, new mind, tidak membelah rakyat di bawah, tetapi menjelaskan adanya otot pengetahuan lain atau muscle knowledge yang itu akan menambah dewasa banyak pihak. Sehubungan dengan old mind versus new mind, dalam konsep bernegara, Bosman mengatakan berkali-kali, new mind adalah siapa saja yang menganut MMT ekonominya, nasionalis patriotis tidak tergantung asing bernegaranya, pro-life mendukung sustainability lingkungan dan membuat Indonesia menjadi negara super power di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 yaitu tahun 2045. Mereka adalah para new minder. Fenomena ini, incumbent dan oposisi, keduanya pernah menjabat 20 tahun terakhir. Terbukti, tidak membawa Indonesia menjadi negara super power. Makanya, new mind bertanya, 24 tahun ke depan masih mau sama mereka lagi pola pikir dan pola tindaknya? Atau mau main baru pakai bernegaranya ala new mind? Inilah demokrasi. Kalau kalah new mind, legowo juga. Nggak muring-muring ngacak-ngacak demo-demo. Nggak baper, basi itu mah. Buktikan saja di dalam kehidupan sekeharian new mind. Kalau ternyata kaum new mind lebih makmur, lebih sehat, lebih bahagia, ya monggo diadopsi secara nasional. Kita mah asik-asik aja. Jadi, misi bersama jangka pendek kaum new mind adalah mempromosikan konsep ini ke 250 juta saudara, sebangsa, dan setanah air. Jadikan bahan diskusi, rembukan secara masif, dan akhirnya kesempatan itu akan dibuktikan di kotak suara tahun 2024. Kalah menang, bukan masalah. Itu demokrasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya 250 juta orang mengenal dan memahami konsep new mind? Dalam waktu cepat, urusan suka nggak suka itu nomor dua. Yang penting masuk dulu dan difahami. Ada saran nggak ya supaya new mind bisa sukses? Terima kasih sudah menonton!